Jembatan tambatan perahu di desa Nangahale kecamatan Talibura Kabupaten Sika Ambruk Usia diterjang gelombang tinggi beberapa waktu lalu. Ambruknya jembatan tambatan perahu ini berpengaruh terhadap aktivitas bongkar muat barang dari kapal tradisional antar pulau serta kapal nelayan di wilayah tersebut. Pada Kamis 12 Januari 2023, jembatan tambatan perahu tersebut telah ambruk dan berlubang besar. Praktis tak ada perahu motor yang bisa ditambatkan dan dilewati penumpang naik dan turun. Menurut Kepala Desa Nangahale Sahanudin saat dihubungi tribunflores.com, Kamis 12 Januari 2023 menjelaskan jembatan tambatan perahu desa Nangahale Ambruk Usia diterjang gelombang tinggi beberapa waktu lalu. Jembatan tambatan perahu Nangahale Ambruk pengaruh gelombang tinggi menerjang beberapa waktu lalu. Tepatnya tanggal 24 Desember 2022, ujarnya, dikatakannya, jembatan tambatan perahu tersebut merupakan lokasi transit menuju tempat wisata satu-satunya sarana pendukung akses transportasi menuju Pulau Kojadoi, Pulau Besar, Pulau Dambila, dan Pulau Perumahan. Selain itu, sejumlah kapal motor nelayan dan perahu motor sarana transportasi tradisional antar pulau dari Nangahale menuju Kojadoi, Kojagete, Dambila, dan Perumahan sulit untuk berlabuh karena jembatan tambatan perahu Nangahale Alami Pendangkalan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!